Belasan korban pergerakan tanah di Desa Sukarasasalau, Kabupaten Tasikmalaya mulai terserang penyakit. Selain demam, flu, dan nyeri badan, beberapa warga juga menderita sakit cukup parah hingga membutuhkan perawatan. Sementara jumlah rumah yang rusak akibat bencana ini bertambah dari 35 menjadi 122 rumah. Ratusan korban pergerakan tanah di Desa Sukarasasalau, Kabupaten Tasikmalaya masih mengungsi. Sebagian besar korban menetap di Balai Desa Sukarasasal, sementara sebagian lagi tinggal di posko serta kerabat terdekat. Meski sudah mendapat bantuan dari berbagai instansi, namun warga harus hidup memperhatinkan di pengungsian dengan alas tidur seadanya. Bahkan kondisi cuaca yang masih ekstrim membuat belasan pengungsi mulai terserang penyakit. Yang sakit-sakitan? Ada. Ada banyak? Banyak. Apa teh kejala sakitnya? Apa teh biasanya? Ya, itu peluang. Terus? Sakit badan, badan sakit. Harapan kemurintah segera gimana teh? Pengen dibangunkan rumahnya? Iya, kecepatnya. Pemerintah desa berharap agar kajian tim geologi bisa memberikan data dan gambar lengkap terkait kondisi pemukiman. Jika dinyatakan tidak layak huni, ratusan kepala keluarga ini bersedia direlokasi. Keluarga siap tidak direlokasi, Pak? Sangat siap, Pak. Karena memang di antara terutama majoritas Kampung Babakan, kemudian Saluyu, dan Karanganyar, itu kebanyakan tidak mempunyai tanah selain yang ditepati. Sementara itu, bencana pergerakan tanah di desa Sukarasa Salau, Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat, terus meluas hingga Senin pagi. Meski tidak ekstrim, pergerakan tanah di perkampungan mencapai 5 hingga 20 cm. Selama 10 hari ini, wilayah yang terdampak menjadi 4 kampung meliputi Sarongge, Padasuka, Karanganyar, dan Margahayu. Total jumlah rumah rusak bertambah menjadi 122 buah, dari asalnya 35 rumah saja. 5 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, serta jalan turut rusak. Di beberapa titik, pergerakan menyebabkan tanah ambles sedalam 2 hingga 3 meter. Areal pemakaman warga yang berada di perbukitan juga terkena dampak pergerakan tanah. Awalnya 5 cm, sekarang hampir air anu duginya hampir 2 meter, 3 meter. Ada 3 meter ya? Ya, ada. Jadi terus nama warga yang berada di perbukitan? Terus, terus. Akibat bencana yang terus terjadi, ratusan kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti rumah keluarga terdekat, balai desa, hingga poskop pengungsian. Deden Rahadian, Tasik Malaya.